Indonesia PS Australia Sokeros panggil satu penyerang baru Australia memanggil satu pemain baru untuk menghadapi Indonesia Pemain yang baru dipanggil tersebut adalah penyerang tertinggi 188 cm John Iredale Indonesia PS Australia akan tersaji di Stadion Otomaglora Bung Karno Pada laga babak ketiga kualifikasi pelu dunia 2021 Grup C Selasa 10 September 2024 Duel ini menjadi laga kedua bagi Indonesia maupun Australia di grup ini Kedua tim sama-sama meraih hasil mengejutkan di match day pertama meski situasinya berkebalikan Tim Garuda mampu menahan imbang Arab Saudi satu-satu di kanan lawan Sementara Sokeros tak menyangka bakal kalah 0-1 di rumah sendiri dari Bahrain Pada laga ini Australia harus bermain dengan 10 pemain sejak pertengahan babak kedua Hal ini terjadi usai Kusuni Yengi mendapat kartu merah Pelati timnas Australia Graham Arnold kini mencoret Yengi dari squad untuk menghadapi Indonesia Penyerang force mode itu dicoret karena dipastikan takkan bisa bermain di Jakarta akibat kartu merah yang terimanya lawan Bahrain kemarin Untuk menggantikan Yengi Arnold memanggil John Iradale Iradale sangat ingin bermain untuk tim Liga Denmark AAP Hal tersebut diumumkan lewat situs resmi timnas Australia Iradale baru mencatatkan dua penampilan untuk Australia yang sumbangan satu gol Ia juga tak tajam di Liga Denmark dengan belum bikin gol di musim ini Meski begitu Indonesia tetap patut mewaspadahi kehadiran Iradale Pasalnya ia merupakan sosok yang tinggi menjulang Pemain 25 tahun ini punya tinggi badan 188 cm Ia bisa menjadi opsi untuk target bola atas Australia Indonesia selain ini berada di peringkat keempat grup C dengan satu angka Sementara Australia satu tingkat di bawah tim Garuda dengan belum meraih angka Kita doakan saja semoga timnas Garuda Indonesia bisa menahlukan Australia di GBK Karena ini suatu keharusan untuk Indonesia bisa ke piala dunia Karena Indonesia benar-benar berkautan penuh dengan pemain-pemain uproadnya 90% pemain uproad akan diturunkan melawan Australia ini Dengan begini Tidak mungkin Indonesia bisa mengalahkan Australia dengan kemenangan yang benar-benar nyata Indonesia akan mungkin benar-benar melawan Australia Maka dari itu Target saya Indonesia 21 melawan Australia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!